Pelawak Indro Warkop mengungkap alasannya enggan membentuk grup lawak Warkop DKI setelah ditinggal member lainnya, yaitu Dono dan Kasino. Menurut Indro, grup Warkop DKI tidak bisa dibentuk lagi karena Dono dan Kasino sudah meninggal dunia. Indro melanjutkan, ketika seorang seniman meninggal dunia, maka penggantinya tidak akan pernah bisa memberikan rasa yang sama. Dia memberi contoh, Benjamin Sueb, yang sejak meninggal dunia, ada banyak orang yang ingin sepertinya, tapi tidak akan pernah bisa sama. Oleh karena itu, Indro selalu menolak tawaran untuk membentuk grup Warkop DKI, versi terbaru. Menurut Indro, Warkop DKI bukan sekadar grup lawak. Baginya, Warkop DKI adalah keluarga. Bahkan, walaupun member lainnya sudah meninggal, ia tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga Dono dan Kasino. Indro juga menuturkan, hak kekayaan intelektual Dono dan Kasino juga masih dipegang oleh keluarga masing-masing. Terima kasih telah menonton!